Assalamualaikum kembali lagi di channel aku Megawati Iskandar tema kali ini yaitu masak-masak di dapur mau tahu cara aku masak di dapur yuk dinonton pertama-tama aku mendidihkan air untuk memasak nasi lanjut kemudian aku mencuci beras sampai tiga kali di bilasan setelah itu aku masak di kompor dan aku tuang air yang telah aku didihkan tadi supaya masaknya lebih cepat lanjut kemudian aku panaskan medikomnya dan aku lap bekas aku masak nasi kemarin ini nasinya sudah mendidih kemudian kita aduk biar nasinya nggak lengket dan sudah kita aduk kita kecilin sapinya sambil kita tunggu airnya mengering ini nasinya sudah kering dan saatnya kita matikan kompor lanjut kita pindahkan ke yang paling gak sampai lima menit sudah masak lanjut aku akan menggoreng ayam yaitu ayam kentaki ala diriku kesukaan jagoanku pertama-tama kita cuci bersih 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 ayamnya setelah itu kita bumbuhin bumbu yang aku pakai yaitu ada garam secukupnya pakai berica bubuk aku pakai ladaku nggak usah banyak-banyak lukit aja setelah itu aku buatin loiko biar lebih buruk dan ini nggak usah banyak-banyak lukit setelah itu kita diamkan beberapa menit baru kita taburin eh hampir lupa kita parutin bawang putih biar lebih harum mudah-mudah sambil menunggu ayamnya kita rendam dengan bumbu kita siapkan nih aku pakai tepun terigu biasa dicampur kemudian kita aduk sampai rata saatnya ayamnya kita buat ke tepung kita penuhin ayamnya dengan tepung ini adalah ayam kentaki ala diriku bunda yo dicoba semua bunda-bunda di rumah caranya gampang sangat-sangat mudah dan lebih sehat buat buat makan keluarga kita lagi kan di musim ini kita nggak boleh kemana-mana jadi masak sendiri dirumah nih jagoanku suka banget nih bunda-bunda saatnya digoreng yaaah yaaah ayam kentaki sape ayam kentaki ala diriku ayam kentaki ala diriku ayam kentaki muka ayam kentai ala diriku dulu ke dapur masak dan kemudian aku akan memasak oseng-oseng tempe pertama-tama kita potong dulu tempenya sesuai selera lanjut aku memotong kacang panjangnya buat aku campur nanti dengan tempenya lanjut kemudian aku kupas bawang merah sama bawang putihnya buat bumbunya ini aku goreng dulu tempenya sampai setengah matang saatnya untuk menumis ini aku sudah siapkan bawang merah sama bawang putih ini aku parut pakai parutan keju biar lebih cepat lanjut kita tuang minyaknya dan kita nyalakan dan kita nyalakan nah bumbunya sudah mulai harum kita masukkan lombok besar yang sudah aku potong-potong sambil diaduk sambil diaduk lalu itu aku buatin jahe sedikit biar lebih harum jahe ini sudah aku keprok iya kita buatin kacang panjangnya kita buatin kacang panjangnya aduk sampai kacangnya warnanya berubah sudah berubah warna kita buatin sentai yang kita suka gorengkan atas setengah matang yang mati nyaratkan secukupnya ini tidak berasa aku pakai rohiko secukupnya badaku secukupnya atau merica pupuk yang terakhir gula pasir secukupnya diaduk sampai rata sudah masak mudah kan bunda-bunda dan seperti inilah hasilnya oseng-oseng pente aku wow yummy ayo semua bunda-bunda dicoba di rumah terakhir aku akan bikin sambal lalapan ala diriku tanpa menggunakan cabai cuma menggunakan lombok besar ini aku akan goreng setengah matang aku enggak pakai cabai soalnya benar-benar enggak ada yang pakai cabai jadi aku pakai yang besar rumah tuh enggak ada yang tahan tapi teman-teman ini cuma pakai lombok istan ini sudah setengah matang saatnya untuk diulek tapi sebelumnya kita buatin dulu garam secukupnya vaksin tapi dikit aja dan gula tapi gulanya aku pakai agak banyak soalnya aku suka manis eh tadi lupa aku tadi sudah buatan rasa sedikit biar lebih gurih rasanya lanjut kita gulenin sampai kali sampai sampai hancur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terakhir kita buatin kecap biar lebih gurih dan manis dan seperti inilah hasilnya sambal buatanku manis kan saatnya menikmati dan kita pamit sampai disini dulu ya sampai ketemu di video-video selanjutnya dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati